Alah Tritunggal Pertanyaannya gini Masuk akalkah Masuk akalkah Alah Tritunggal itu Nah dalam Alkitab memang Tidak ditulis kata Tritunggal itu Tidak ada Tapi dari doktrin Tritunggal itu Memang diambil dari Alkitab Yang memang Menggambarkan bahwa Alah itu adalah Satu dalam hakikatnya Tapi tiga pribadi Satu hakikat One nature But three person Tiga pribadi Alah Bapak, Alah Anak, Alah Ruh Kudus Nanti kita bahas lebih banyak secara Alkitabiahnya Itu apa maksudnya Bagaimana ceritanya Tapi hari ini kan bicara mengenai Does it make sense? Apakah itu masuk akal? Jadi Alah itu Tritunggal Dia itu berbeda Tiga-tiga ada Alah Bapak, Alah Anak, Alah Ruh Kudus Tapi satu hakikat Dan mereka itu sama-sama Sudah ada Dari kekekalan Kepada kekekalan Jadi tidak ada yang diciptakan Sudah ada Sudara Dan mereka itu Kalau bahasa Inggrisnya mereka Co-eternal and co-equal Mereka sama-sama Equal Oh tapi Kan ada juga yang bilang Bahwa Alah Anak itu Diutus ke dunia Untuk mati di kayu salib Ya Itu dalam konteks fungsi Functionnya Sama seperti Suami dan istri sudara ya Alah menciptakan manusia Laki-laki dan perempuan itu Segambar serupa dengan dia Segambar serupa dengan Alah Tritunggal Bahwa suami istri sebenarnya itu Satu sederajat Di pandangan Alah Tapi Fungsinya Beda Satu menjadi kepala rumah tangga Satu menjadi penolong Yang kata Alkitab Tapi bukan berarti Suami itu Superior terhadap istri Atau istri inferior Terhadap suami Gak seperti itu Sama seperti God The Father God the Son God the Holy Spirit Walaupun Tuhan Yesus Bilang di Alkitab Bahwa Alah Mengutus aku Aku kembali kepada Bapak Melakukan segala Yang diperintahkan Bapak Bukan berarti Bahwa Yesus itu Inferior terhadap Alah Bapak They are co-equal Tapi dalam fungsinya Sedara-dara Kisah harus mengerti ini Sama suami istri itu Bukan berarti Suami itu Menjadi kayak Boss gitu Terhadap istri Enggak Equal But have different role Saya rasa di company Juga penting nih Bahwa kita itu Mempunyai posisi Tapi bukan berarti Yang atas itu Jadi menindas yang bawah We are just having Different role But our idea is to Get this company Or this church Or this family To the best What God has in store Jadi balik lagi tadi Sudara bahwa Alah Bapak Alah Anak Alah Bapak Itu co-eternal Co-equal Sudah ada Gitu ya Dan Satu hakikat Tiga pribadi Nah ada istilahnya Law of non-contradiction Ya No contradiction Yaitu bahwa hukum Tidak kontradiksi Gitu ya Masa ada satu Terus ada tiga Ya ini sebenarnya Oke Karena apa Satu hakikat Tapi tiga pribadi Law of non-contradiction Bicara begini Bahwa A Cannot be A And non-A At the same time At the same relationship Jadi A itu Gak boleh Juga A Dan tidak A Pada waktu yang sama Pada waktu yang sama Dan pada hubungan yang sama Gak bisa sudara Tapi ini kan beda Satu hakikat Tapi tiga pribadi Ya memang kita agak susah mengerti ya Kok bisa begitu Ya kenapa Karena kita itu Diciptakan waktu lahir Kita punya beginning Semua kita punya beginning Waktu kita lahir Ada manusia ciptakan Itu kita lahir Kita itu satu hakikat Satu nature Dan satu pribadi Gitu Jadi we cannot really understand Gitu Gimana Tapi beginilah C.S. Lewis yang Seorang teologian Seorang penulis buku Pernah nonton filmnya ya Chronicle of Narnia Dia pernah bilang Bahwa Kita itu kalau melihat Satu dimensi Itu satu garis Gitu ya Ketika kita mau naik Ke dimensi berikut Dua dimensi gitu Itu udah mulai menjadi Satu circle Atau satu Square Atau satu Apa namanya Satu persegi panjang Gitu Tapi di dimensi kedua ini Sudah mengandung Dimensi yang satu Tapi kalau kita dimensi yang satu Kita kadang belum bisa Melihat dimensi kedua Masuk ke dimensi yang ketiga Itu bicara sudah ada bidang Gitu ya Dan dalam bidang itu udah mencakup Dimensi yang kedua tadi Sedara Nah kadang-kadang kita gak bisa membayangkan Gak bisa membayangkan Kalau kita masih dimensi dua Kita gak bisa membayangkan dimensi ketiga Demikian juga kalau menjelaskan ini Saya pikir kita coba Memikirkan dari Kita lah gitu Cara kita bisa memahaminya Nah kalau saya mau katakan bahwa Allah itu Baik gitu ya Allah itu baik Allah itu kasih gitu ya Allah itu pengasih dan penyayang Allah itu berfirman gitu Waktu Dunia belum ada Manusia belum diciptakan Kira-kira Allah itu Bagaimana menunjukkan kebaikannya Bagaimana dia Mengasihi Kalau gak ada Orang lain Objek lain Untuk dikasihi gitu Sedara ya Kita percaya bahwa Dunia ini manusia menciptakan Ada awalnya gitu Allah ketika belum menciptakan itu Dia Hanya sendiri Allah Then how did he Create something Gimana Tuhan menciptakan sesuatu yang Kalau kita bilang segambar dan serupa Dia Kita ini manusia ini penuh dengan Manusia sosial gitu Community gitu Komunitas Kita saling mengak Kita butuh saling mengak Masih dan dikasih Gitu sedara ya Dan itu Yang dipermasalahkan oleh Aristotle gitu ya Vilsuf Terkenal Aristotle Dia bilang bahwa Ketika kita bicara mengenai Kebaikan Tuhan Bagaimana Tuhan bisa menunjukkan Kebaikannya Waktu apapun belum diciptakan Dia bilang Tapi kesimpulannya Tapi kesimpulannya begini Kalau begitu dia berkesimpulan Bahwa berarti Semua dunia dan manusia yang ada itu Juga sudah ada dari awal Tidak diciptakan Bersama-sama dengan Allah gitu Sedara ya Jadi kesimpulannya begitu Supaya Make sense Masuk akal Bahwa Allah itu Baik gitu The goodness of God Karena ada objek untuk Menyatakan kebaikannya itu Tapi kan kita tahu Sedara Saya percaya Bahwa Ada awal Daripada Alam semesta ini Ada awal Dari kita diciptakan Bahkan kita tahu bahwa Matahari aja Is dying everyday Dia membakar Jutaan ton Hidrogen Setiap hari gitu ya Untuk Mengeluarkan panasnya itu Pasti Akan ada ujungnya dia ya Nggak eternal Sampai eternal gitu Sedara Kita tahu Bahwa Kita ini diciptakan Nah saya bahwa Hanya bisa Melihat itu masuk akal Dalam konteks Alkitab Allah tritunggal Di dalam tritunggal itu Ada komunitas Sedara Allah itu Mengasih Allah anak Allah Rokulus Dan Bicara mengenai Allah bapak Allah anak Itu bukan bicara Mengenai gender Sedara ya Itu bicara mengenai Relationship Nah itu yang kita Gambarkan di manusia Diteruskan kepada Image nya Allah Gambaran Allah Dan bahkan Alkitab menjelaskan Bahwa dunia ini Diciptakan Itu keluar dari Kasih Allah Bapak Kepada Allah anak Segala Diciptakan oleh Karena di dalam Kristus Yesus Jadi Itu yang Saya melihat Masuk akal gitu Bahwa sebelum Apapun yang dijadikan Allah itu Adalah Allah Tritunggal Ada komunitas Dalam Tritunggalan Dan disitulah Gambaran manusia Diciptakan Sedara Haleluya Jadi coba Yang mana Kita sama-sama berpikir Sedara ya Mana yang lebih Masuk akal Allah yang Tunggal saja Gitu Sedara Atau Allah yang Tritunggal Haleluya Puji Tuhan Kita akan lanjutkan Ke topik Tritunggal Dalam seri berikutnya Sedara ya Yang lain Tapi ingat selalu Bahwa Tuhan itu baik Dan kasih setianya Untuk selama Haleluya Menin